hai 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 pikir apa ya telah masuk setelah telepon kita sahabat daripada dulu salamualaikum Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh salawatnya ibu Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam dengan ibu siapa dari mana silahkan saya langsung tanya kepada ibu mau izin bertanya ibu ya silahkan pertanyaannya gini ibu ya saya kerja di batu ayasan ya ibu ya saya kan suka kesana kesini pakai kendaraan bermotor motornya bukan punya yayasan tapi punya saya pribadi dan kadang ke pasar ke mana gitu ya belanja buat perlukan yayasan buat anak santri gitu ya terus kalau kehabisan bensin suka pakai uang yayasan gitu gimana gitu pak pak ustaz ya pak bagaimana buja itu hukumnya halal atau enggak ya pakai uang itu insyaallah dan kadang ini juga kalau ada yang minta-minta di pasar juga saya kasih gitu ya bu ya pakai uang itu juga baik saya marik cokong ya bu ya oke insyaallah mohon penjelasannya bu ya baik-baik insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita harus mengerti amal itu seperti apa sih amal baik itu adalah dengan cara yang benar yang menjadi sebab Allah rido kalau tidak benar biarpun itu kelihatannya baik disanjung orang tidak akan diterima oleh Allah misalnya tadi ada orang meminta-minta lalu memberi tapi bukan duitnya ini enggak dibenarkan kalau duitnya boleh maka biarpun kelihatannya baik tidak baik karena duit apalagi duit yayasan duit yayasan enggak kita tidak perlu sok jadi pahlawan ingin menyelesaikan urusan manusia Allah yang memiliki mereka kalau kita punya riski ya kita kasih kalau tidak punya riski jangan maksain dah karena suatu ketika ada yang datang kepada kami dia akan ada orang perlu orang kampung perlu bantuan misalnya belanja barang-barang seperti itu ke tempatnya dia dia punya toko cuman menjelang hari raya itu dia ngambil barangnya kemudian bayarnya setelah hari raya terus ini orang ini memang baik hati akhirnya saya layan nih bu ya semakin tahun semakin banyak dan kita tahu untungnya juga banyak kan iya bu ya untungnya juga banyak memang cuman kalau mereka datang ke sini lalu saya enggak punya barang itu kasihan karena bagi mereka menguntungkan terus agar saya bisa menuhi ke permintaan mereka saya pinjem di lembaga keuangan yang ada bu bunganya inilah awal kehancuranmu saya bilang jangan sok jadi pahlawan kalau dia tidak mengambil riski darimu Allah kasih riski melalui yang lainnya kita enggak usah sok jadi pahlawan deh kalau enggak punya duit ya sudah ya Allah aku tidak punya apa-apa ini duit-duitnya amanat bukan duit saya jangan keluarkan tapi dia lapar eh Allah akan kasih anda keluar akan kasih makan oleh Allah yang lainnya yang enggak benar adalah anda punya duit lihat orang lapar anda cuek itu yang enggak benar kalau anda enggak punya jangan maksain nah ini apalagi anda ini anda ini orang baik yang bertanya ini anda orang baik karena takut haram itu yang paling istimewa dalam diri anda pernah nanya kadang orang itu pakai duit ayasan lab 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 duit masjid lab lab pakai motor mentang-mentang ini kesempatan dipinjemi motor pinjemi mobil masjid mestinya datang ke tempat lima kilo motor keliling bawa anaknya nah ini nambah korup korup halus kalangan dunia dakwah itu gitu nah ini maka anda istimewa jadi selagi bukan untuk kepentingan diayasan anda tidak boleh menggunakan apapun dari duit diayasan lembaga enggak boleh anda harus amanat apalagi anda kan bekerja jitu sudah mendapatkan uang barokah enggak boleh menambah-nambah enggak boleh bensin enggak enggak boleh bensin anda kalau menggunakan fasilitas dari yayasan uang bensin adalah digunakan hanya untuk kepentingan yayasan kecuali dari pengurus yayasan mengatakan ini untukmu ini untukmu dan untuk kegiatan artinya bagian dia itu ada tapi biasanya ada target yang penting tidak minta ala kira seminggu jadi jatah jadi setiap seminggu ada uang bensin sebanyak 100 ribu maka itu yang penting anda cukupi 100 ribu itu anda untuk kepentingan pondok maka 100 ribu sudah diberikan kepada anda tapi kalau anda motong duit-duit sendiri beli bensin sendiri lalu anda keliling itu tidak diperkenankan itu haram tolong dibedakan dua hal ini jadi kalau memang itu sudah jatah uang bensin untuk anda alasannya adalah untuk kepentingan yayasan maka karena sudah diberikan kepada anda anda bisa gunakan yang lainnya asalkan urusan yayasan terlaksana lebihnya anda boleh pakai yang tidak boleh adalah anda ngambil-ngambil sendiri lalu anda gunakan untuk pribadi tidak boleh jadi kalau ada orang yang memberikan sudah diberikan kepada anda dicatat ini adalah untuk bahasanya adalah untuk menggantikan kepentingan yayasan menggantikan kepentingan yayasan sudah diberikan dan dari yayasan sudah memang akadnya sudah diberikan jadi untuk dia tambahan biarpun nanti dia ngerjakannya saya pakai jalan kaki saja deh biar tidak bisa menggantikan yang sini pokoknya selesai tugasnya nah berbeda kalau akadnya sampai dikatakan tidak boleh ini digunakan kecuali untuk ini baru itu tidak boleh atau anda mengambil sendiri tidak boleh kecuali untuk kepentingan yayasan kalau anda terlanjur sudah mengambil anda harus menggantinya kita harus hati-hati urusan hal-hal semacam ini khawatir masu'ilai haram seolah berbuat baik akan tapi ternyata mendapatkan murka Allah tapi ingat yang termahal dari yang pertanyaan adalah kita harus membiasakan diri kita mempunyai rasa takut di saat kita melakukan sesuatu yang tidak benar harus itu rasa takut itu jangan sampai cuek tidak peduli hati-hati semoga Allah mengampuni semuanya dan memuliakan semuanya Allah alam bisa terima kasih Terima kasih telah menonton